Jenderal Besar Aha Nasution adalah sosok yang tak mungkin dilupakan oleh bangsa Indonesia. Tokoh ini bisa tampil tegar, misalnya dalam mengambil sikap ketika kekuatan komunis merajalela. Tetapi Nasution juga bisa menintikan air mata ketika melepas jenazah tujuh pelawan revolusi pada bulan Oktober 1965. Nasution dikenal sebagai penggagas konsep dui fungsi angkatan bersenjata Republik Indonesia. Konsep yang digagasnya telah menyimpang ke arah yang destruktif. Orde baru yang ikut didirikannya telah menafsirkan konsep itu dalam peran ganda militer yang sangat represif dan eksesif. Tentara tidak lagi menjadi pemilih rakyat, tetapi juga bermain dalam ranah politik. Selain konsepsi dui fungsi abri, ia juga dikenal sebagai peletak dasar Perang Gerilia. Gagasan Perang Gerilia dituangkannya dalam bukunya yang fenomenal berjudul Strategi of Gurella Warfare. Selain diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa asing, karyanya itu juga menjadi buku wajib akademi militer di sejumlah negara, termasuk Sekolah Elit Militer Dunia West Point, Amerika Serikat. Abdul Haris Nasution lahir pada tanggal 3 Desember 1918 di Kota Nopan, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Anak petani ini bergelut di dunia militer setelah sebelumnya sempat menjadi guru di Bengkulu dan Palembang. Pada tahun 1940, ketika Belanda membuka Sekolah Perwira Cadangan bagi pemuda Indonesia, ia ikut mendaftar. Selanjutnya, ia menjadi pembantu letnan di Surabaya. Pada tahun 1942, ia mengalami pertempuran pertamanya saat melawan pasukan Jepang di Surabaya. Namun, pasukannya itu menderita kekalahan sehingga kemudian bubar. Dengan menggunakan sepeda, ia lalu melarikan diri ke Bandung. Di kota ini, ia bekerja sebagai pegawai pamong peraja. Namun, karena tidak betah dengan pekerjaan sebagai seorang priai, pada tahun 1943, ia masuk militer lagi dan menjadi wakil komandan barisan pelopor di Bandung. Setelah Jepang kalah perang, Nasution bersama para pemuda ekspeta lalu mendirikan Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Karirnya langsung melesat naik dan pada bulan Maret 1946, ia diangkat menjadi Panglima Divisi 3 dari Semiring Periangan. Pada bulan Mei 1946, ia dilantik oleh Presiden Soekarno sebagai Panglima Divisi Siliwangi. Selanjutnya, pada bulan Februari 1948, ia diangkat menjadi Wakil Panglima Besar TNI Republik Indonesia atau orang kedua setelah Jenderal Sudirman. Akan tetapi, sebulan kemudian, jabatan Wakil Panglima Besar itu kemudian dihapus dan ia ditunjuk menjadi Kepala Staf Operasi Markas Besar Angkatan Darat Republik Indonesia. Di pengujung tahun 1949, ia diangkat menjadi Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD. Selama revolusi kemerdekaan pertama yang terjadi pada rentang tahun 1946 hingga 1948, Nasution betul-betul mempelajari arti dukungan rakyat dalam suatu Perang Gerilya. Dari sini, lahir gagasannya tentang metode Perang Gerilya sebagai bentuk Perang Rakyat. Metode perang ini dengan leluasa dikembangkannya setelah Nasution menjadi Panglima Komodo Jawa pada masa revolusi kemerdekaan kedua yang terjadi pada rentang tahun 1948 hingga 1949. Ia menyusun perintah siasat nomor satu yang berisi tentang persiapan Perang Gerilya. Instruksi tersebut kemudian dikenal sebagai doktrin pertahanan rakyat total yang masih dianud oleh militer Indonesia hingga saat ini. Nasution merupakan sosok yang bisa mengambil jarak terhadap kekuasaan. Meski mengaku mengagumi sosok Soekarno, ia tidak menyangkal kalau sering terlibat konflik dengan Presiden pertama Republik Indonesia ini. Perang dingin di antara keduanya muncul ketika ia tak bisa menerima intervensi politisi sipil dalam persoalan internal militer. Ia lalu mengajukan petisi agar Bung Karno mengubarkan parlemen yang terjadi pada saat beristiwa 17 Oktober 1952, dimana saat itu para perwira militer bersama 30 ribu demonstran melakukan unjuk rasa di Istana Merdeka. Tank, meriam, dan bersenjataan artileri bahkan dihadapkan menuju ke Istana Merdeka. Karena dianggap menekan Presiden, akhirnya Nasution dicopot dari jabatannya. Namun, konflik internal Angkatan Darat rupanya tak konjur reda. Sehingga pada tahun 1955, Bung Karno memberikan lagi jabatan yang sama. Hubungan keduanya pun mulai membaik. Selanjutnya, giliran Nasution yang menyeberang ke pentas politik. Pada tahun 1957, terjadi pemberontakan PRRI atau Permesta. Bung Karno kemudian menyatakan Ted von Orlok & Belek atau SOB, yang berarti negara dalam keadaan darurat perang. Nasution kemudian ditunjuk sebagai penguasa perang pusat. Berkat ketangkasannya dalam memimpin pasukan, sehingga membuat pemberontakan bisa dipatahkan dengan cepat. Sementara itu, di Konstintuwante, para anggota parlemen terus berdebat tentang Undang-Undang Baru. Pertengahan tahun 1959, perdebatan menjurus pada perbecahan. Sebagai penguasa perang, Nasution lalu mengajukan gagasan pada Bung Karno untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Pada tanggal 5 Juli 1959, keluarlah dekret presiden yang berisi tentang pemberontakan badan Konstintuwante hasil pemilu 1955 dan penggantian Undang-Undang Dasar dari Undang-Undang Dasar Sementara 1950 ke Undang-Undang Dasar 1945. Meskipun begitu, kedekatannya dengan Soekarno tidaklah berlangsung lama. Sejak awal tahun 1960-an, hubungan kedua tokoh ini mulai merenggang. Ia tak bisa menerima sikap Bung Karno yang terlalu dekat dengan PKI. Pertentangan antara keduanya akhirnya menjadi rivalitas terbuka pasca peristiwa G30S meletus. Nasution lalu bekerjasama dengan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Terat atau Pangkostrat yang saat itu dijabat oleh Mayu Jan Suharto untuk menumpas habis PKI. Pasca meletusnya peristiwa G30S, Bung Karno sebagai sosok pemimpin besar revolusi justru terus melindungi PKI dan tidak mau menyalahkan PKI sebagai dalang dibalik meletusnya gerakan tersebut. Hingga akhirnya, atas sikap Bung Karno yang demikian membuatnya digulingkan dan kehilangan keukasaannya sebagai seorang presiden Republik Indonesia. Nasutiono sendiri nyaris menjadi korban gerakan 30 September karena namanya tercantum dalam daftar petulikan. Beruntung, ia berhasil lolos dari kebungan pasukan Cakrabirawa yang hendak menculiknya saat itu. Meski begitu, ia harus rela kehilangan putri kecilnya bernama Ade Irma Suryani yang gugur karena terkena tembakan salah satu pasukan menculik. Nasutiono memang sosok yang berani terang-terangan menentang ideologi komunis. Pada tahun 1948, ia memimpin pasukan Siliwangi dalam menumpas pemberontakan PKI di Madiun. Ia juga aktif menghalangi manuver-manuver yang dilakukan oleh PKI. Di antaranya ialah menentang usul mempersenjatai buruh dan tani. Pada awal pemerintahan Orde Baru, Nasutiono sempat berperan di dalamnya. Semula, beberapa tokoh Angkatan Darat seperti Kemal Idris, HR Darsono, dan Sarvo Edy mendesaknya untuk menjadi presiden. Akan tetapi, Nasutiono hanya menjadi ketua MRS. Pada tahun 1968, lewat keputusannya, MRS kemudian mengangkat Soeharto menjadi presiden Republik Indonesia yang kedua menggantikan Soekarno. Namun, kemesraan Nasutiono dan Soeharto juga tidak berlangsung lama. Sebab, setelah Soeharto berkuasa, Nasutiono justru disingkirkan. Keterlibatannya dalam Petisi 50 dianggap sebagai biang geladinya. Petisi 50 sendiri merupakan sebuah dokumen yang isinya memprotes penggunaan filsafat negara Pancasila oleh Presiden Soeharto terhadap lawan-lawan politiknya. Puncaknya terjadi pada tahun 1972. Setelah 13 tahun memimpin angkatan bersenjata, Nasutiono dipensiunkan dini dari dinas militer. Sejak saat itu, Nasutiono akhirnya tersingkir dari panggung politik. Di masa tuanya, Nasutiono sempat dibelit persoalan hidup. Rumahnya di Jalan Tegu Umar, Jakarta tampak kusam dan tak pernah dinonovasi. Secara misterius, pasukan air bersih ke rumahnya juga terputus. Tak lama setelah Nasutiono pensiun dari jabatannya. Hingga akhirnya, setelah 21 tahun dikucilkan, tiba-tiba Nasutiono dirangkul kembali oleh Soeharto. Pada tanggal 5 Oktober 1997, bertepatan dengan hari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, prajurit tua yang dikenal taat beribadah ini dianugerahi pangkat Jenderal Besar Bintang V. Abdul Haris Nasutiono tutup usia pada tanggal 6 September tahun 2000 di rumah sakit Gatot Subroto dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!